Sayang, bangun yuk Sholat subuh Maaf ya tadi malam Terlalu barbar masnya Astagfirullahaladzim ya Allah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Gimana guys, malam minggu kalian aman gak? Berapa ronda guys, malam ini? Ya Allah, kalian terus bangun woy, kerja Ya Allah, jangan tempar Makanya jangan banyak-banyak Harusnya ngajak-ngajak sih Astagfirullahaladzim ya Allah Oke guys Bentar, bentar, bentar Sayang Ya Allah, lagi ngapain Yang jomblo jangan denger Oke ini khusus untuk orang-orang yang berpasangan Jadi kemarin tuh gue iseng-iseng kan Ngerjain followers gue di Instagram gue kan Nah, gue nge-share adik gue gitu Terus banyak banget yang Bang, lu bucit anjir bang Ya Allah, pacar lu cantik banget Itu adik gue, koca Gue kan pacar gue Ya, biar kayak keliatan ada pacar gitu kan Nyegin Oke guys Oke, kali ini Oh iya, yang baru gabung di channel gue adalah Channel gue tuh sebenernya adalah channel yang dimana kan Selalu mengupdate news terbaru mengenai dunia cryptocurrency Jadi kalau kalian mau dapati info, update, news, dan segala macam hal tentang dunia cryptocurrency Kalian sudah harus, 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 dan harus subscribe channel gue Karena kamu juga bakalan mendapatkan kesempatan join giveaway gue setiap bulannya Bulan ini 1 juta untuk 5 orang pemenang Jadi masing-masing akan mendapatkan 200 ribu Syaratnya gampang aja Kalian cuma tinggal subscribe channel gue Like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar Sebisa dan semampu jari kalian mengetik sesimpel itu Guys Sekarang jam 4.49 Ayo dong bangun Ya Allah, mandi wajib Astagfirullahaladzim 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 Oke guys, jadi subuh-subuh nih kan Subuh-subuh bangun Ya Allah, cepet-cepetan Rejeki man, pasti Rejeki dipatok ayam Ayo bangun, bangun guys, bangun Hah, seru pasangan kalian Oke guys, kali ini gue bakal membahas Radio Caca Radio Caca banyak banget bang Update Radio Caca lagi ngepam bang Ada apa sih gerangan alasannya si Radio Caca ini guys Jadi kalau misalkan kita lihat di CoinMarketCap sendiri Dalam 24 jam terakhir aja Ini sudah menaikkan ke dalam 32% Wah gila sih ini Ini udah hampir 33% Dan ini keren banget sih menurut gue ya Dan harganya sekarang menyentuh Rp5.600 Dan tadi malam gue liat-liat Pas gue lagi pipis gitu kan Kayak, wajur naik Rp6.1 guys Rp6.1 Ya, gimana kalian udah take profit atau belum guys Karena enak banget nih Kalau main scalping di Radio Caca juga gitu kan Oke, kalau misalkan kita lihat dari sejam terakhir aja Dia menurun di hampir menyentuh 3% Ya, pada intinya tadi malam tuh Wah keren banget Orang tuh kaget ya Udah naik banget gitu kan Kalian Ini yang nyangkut Pasti masih banyak sih Ada yang beli di harga Rp16.2 Rp150.000 Kalau kalian beli di harga berapa Coba ditulis di kolom komentar guys ya Oke, pasti kalian bertanya Bang, sebenarnya bang abangku Apa sih yang membuat si Radio Caca ini Naik sampai se-30% ini gitu kan Se-30% hampir 31% ini Ya, sebenarnya adalah Ini tuh kalian jangan kaget ya Ini tuh kayak Gue kaget juga Anjir, kenapa bisa begitu Jangan-jangan gitu kan Ternyata guys Jadi ini tuh ada Jadi kalau kalian lihat di trend Twitter ya Disini ada Dewi hamil lagi Kemarin lontek Sekarang si Dewi lagi hamil lagi guys Oke, tapi ada trending tadi malam Yang trending tuh yang ini guys Si Metaverse ini nih Kalau kalian lihat Ini si trending Jadi si Metaverse ini lagi trending di dunia Twitter Cuman gue gak mau bahas Mau bahas kesitu dulu Gue langsung mau update-in ke kalian dulu Perihal di Radio Caca ya Oke, yang pertama update-an terbarunya adalah 13 jam nyalur Radio Caca tuh Mengeburn Jadi ngebakar supply-nya Sekitar 1 juta Berapa nih? 1, 2, 3 Oh, 1 miliar ya 1 miliar radio 1 miliar dolar Radio Caca guys Wow, magic C kali ini Waduh, gila-gila Gue gak tau lagi Itulah yang membuat juga Kayak harga supply-nya berkurang Dan harganya juga semakin naik guys Andaikan kalau misalkan Radio Caca Ngeburn terus Ngeburn terus Dan 1 miliar kayak gini Wah, gila gitu Wow, waduh-waduh Keren, keren, keren Dan yang paling Is the best-nya lagi Eh, bukan is the best ya Dalam artian si Radio Caca Masuk ke dalam 10 besar top gainers Dimana namanya Di Binance Smart Chain Ecosystem Less 24 jam terakhir gitu Nah, disini yang paling tertinggi itu Xweb Separta Kalian juga bisa Lirik ini Atau gue mau bahasin ke kalian Juga mau Kalau kalian mau gitu kan Dan Radio Caca disini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Berarti Radio Caca berada Di dalam 24 jam terakhir ini Itu mata pencariannya Eh, mata pencarian Jadi kayak cari napkan Si Radio Caca ya Oke, jadi ini Sourcenya di CoinGecko ya guys ya Jadi dia menang Berada di 6 6 peringkat ke-6 Oke, terus Yang ke selanjutnya Ada 14 jam yang terakhir Disini juga dijelaskan Bahwa Kalau kalian mau beli Radio Caca Gitu kan Kamu bisa Menggunakan Dompet ini gitu Disaranin ada Pakain Pancake Swap Uniswap OKEX Get EO Dan Max Disini mungkin Tinggi ya Untuk keamanannya Dan lain-lain Oke Jadi kalau kalian masih Bang, gimana sih bang Cari beli Radio Caca Udah kalian download Pancake Swap Atau Uniswap Atau kalian masuk di Trust Wallet Atau Apapun wallet-wallet Yang kalian bisa punya Gitu kan Udah habis itu Masuk ke aplikasi Dex-nya Cari Pancake Swap Uniswap Dan lain-lain Segala macam lah Kalian bisa beli disana Gitu Nah disini juga sama Terus Dan inilah yang Oh bukan 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 guys Dan disini juga dijelaskan Bahwa Top Metaverse Token For Forman Dari Get EO Itu kan tadi Di Coin Gecko ya Yang masuk 6 besar ya Nah Di Get EO Itu di Radio Caca Mencapai 33% 33,69% Jadi Top 5 Gitu Jadi Wah gila nih Keren banget Radai Caca Jadi otomatis Kalau sudah seperti ini Banyak banget Yang mencari Si Radio Caca ini Banyak banget Dan itulah yang membuat Kayak anjir 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 Beli Beli Dan ya Tau sendiri kan ya Kemarin harganya murah-murah Lu pada gak beli Padahal belum musim gajian Gitu kan Sekarang juga belum musim gajian Baru tanggal 24 Gitu kan Nah pas giliran Ngepam-ngepamnya Naik Lu beli Seberapa harus marahnya ke si gue Seberapa harus ngata-ngatain Lusi-lusi pada Jangan beli Saat lagi hijau Belinya pas lagi merah Gitu Ya Allah Greget gue Greget gue Dengerin Bawa badan-badan Youtube gue Ya Allah Oke terus Disini juga Ada dijelasin Bahwa Jadi disini Ada Idrop guys Jadi kayak Ini juga Kayak Idrop Lu tau Ini kan Cybertruck Cybertruck itu Gila Itu udah Si bang Si namanya Si freshstick Nih Freshstick Abis-abis Oh kalau lupa Temennya si Raffi Ahmad Nah dia lagi Mau datangin Cybertruck Guys Keren banget Udah Terus kaya Ganteng Dia mau datangin Cybertruck Di Indonesia Dan gue gak tau Siapa yang pembeli Pertamanya Gila Keren banget Nah Sekarang Kalau kalian di Radio Caca Kalian bisa mendapatkan Idropnya Idrop Cybertruck Dan si Tesla-nya ini Disini jelaskan bahwa Siapa yang mau Cybertruck Untuk Natal Nah ini tuh Cuman satu malam Guys Jadi selama malam Natal doang Dia Gitu Ini hype banget Hype banget guys Wah Ini tuh kayak Anjir Siapa tuh Bayang Ini harganya saya bertep Mahal banget loh guys Kalau kalian lihat ya Gue gak tau Wah keren banget loh pokoknya Dan Dan ini Oh itu tadi yang berita Apa namanya Oke disini juga apa Dijelaskan Simak rekap 10 proyek dari Bitcap Event Blinbox Festival Natal Dan tahun baru Bergabung untuk mendapatkan Rp 360.000 Oh ini juga yang bisa Menaikan Si harganya Si Raca ini guys Seperti itu Tapi guys ya Gue bakalan Ngasih tau ke kalian Ini ada sedikit Keunikan Jadi sebenernya Radio Caca ini tuh Lagi populer Menurut gue Secara pribadi Karena Ada satu brand Eh satu brand Satu presiden Yang sangat kita Eh terserah kalian lah Mau ngapain lah Ini pokoknya Kalian apakan lah Pokoknya pada intinya Dia Nih kita lihat di Metaverse ini Gue kaget Jadi kan lagi viral banget Nah ternyata Pak Jokowi guys ya Jadi Pak Jokowi tuh Di Muktamar NU kemarin Dia bilang Kita semua Harus siap Sambut Metaverse gitu Nah sekarang kan lagi Top-topnya tuh Yang pencarian ya Radio Caca guys Jadi kebanyakan Ini kayaknya masyarakat Indonesia Yang beli Radio Caca Yang ngepam nih Ngepam Atau Pak Jokowi Anjir nih Pak Jokowi Keren banget loh Dia satu Satu omongan Saatnya kita semua Harus sambut Metaverse Langsung tiba-tiba Boom 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 Wah gila Nggak tuh Pak Jokowi ini Keren banget loh Wah ngelain Presiden-presiden lain loh Ini coba kalau kalian lihat Nah disini tuh ada Ibadah Metaverse Ya Allah Sampai segitu Disini juga ada Zuckerberg lagi Pengajian malam Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Kalian tuh Disini ada lagi Yang lucu nih guys Kalau kalian lihat ya Gue nggak bisa ngomong nih Oke Oke Tuh jadi si Ricky Lu kalau kalian tahu si Ricky Ini lucu banget gue Nah si Ricky itu dicium-cium Sama mahluk-mahluk Metaverse gitu Stop Stop Oke aduh keren banget sih guys Gunut gue Dan yang paling parahnya adalah Kalau misalkan kalian lihat Gue Baca detik news gitu kan Nah disini dijelasin Nih Pak Jokowi ini keren banget Anjir Gue nggak tahu nih Pak Jokowi Apakah dia termasuk pendiri Facebook Atau bagaimana nih sebenarnya Karena disini dijelaskan bahwa Jadi kedepannya Jadi namanya teknologi Harus mau tidak mau Kita harus masuk ke sana Disini dijelaskan Lalu Pak Jokowi bilang Jadi dulu Saya bertemu dengan pendiri Facebook Jadi Pak Jokowi ketemu sama Marzu Gebek gitu kan Nah Dia dikenalkan dengan Digital Metaverse Lima tahun yang lalu Disini dijelaskan bahwa Nah Lima tahun lalu guys Anjir Pak Jokowi Coba lu Pak Jokowi tuh Ngebocorin lima tahun lalu Kalau beneran ceritanya Gue sih nggak tahu ya Apakah ini Taktik Pak Jokowi Anjir lima tahun yang lalu Astur Jadi Pak Jokowi Sudah ngasih tahu Pak Saya lagi mau ngebuat Meta Yang namanya Meta Dunia Metaverse Gitu Segala macam Wow Amazing sekali Ini Pak Jokowi Tapi kenapa Pak Jokowi Nggak pernah Bilang ke Indonesia Oh disana saya nemuin ini Segala macam Metaverse Ada nggak anak-anak bangsa Yang bisa ngembangin Harusnya gitu Pak Ya Allah Jangan disembunyiin Haduh Ya Allah Pak Di anak bangsa Indonesia Itu banyak yang pintar Banyak yang cerdas Pak Jangan disembunyiin Info-info yang kayak gitu Kalau misalkan ke Rusia Ketemu sama siapa Ada inspirasi disana Diomongin ke Indonesia Malah pas muktamarenmu Kayak gini Dalam artian kayak Ini sudah lima tahun yang lalu Bapak Lihat Terus kenapa Baru diomongin sekarang Aduh ya Allah Pak Kenapa sih Bapak ini Suka banget sih Ngemendam-endamin Giliran Bapak Udah mau habis kontrak Mau habis Jangan kekerja Apa namanya Udah nggak kepilain Baru diomongin Baru kayak gini Aduh ya Allah Pak Coba Pak Bapak bilang Lima tahun yang lalu Pasti sekarang Anak-anak bangsa Sudah membuat Dunianya sendiri Dunia Metaverse Ngasih gambaran Ya Allah Pak Nah disini juga dijelaskan Bahwa pemilik Masukian Namanya Masuk Gebek Saya diajak Saat itu main pimpong Tapi tidak ada Bola pimpongnya Tidak ada Meja pimpongnya Kayak kecamata okulus Kemudian main bersama Sama kayak main pimpong Persis 100% Tak tok tak tok Keringatan juga Ya Allah Pak Intinya Bapak Sebel saya Pak Sama Bapak nih Kenapa baru bilang Gitu kan Harusnya Bapak tuh Omongin lima tahun lalu Pas dapat Harusnya tuh masih Fresh-freshnya Bapak Ambil dapat dari sana Ilmunya diomongin Di Indonesia Eh ada ini Ini Anak bangsa tuh Apa tuh Pak Datang ke Apa namanya Kekediaman Bapak Di Bogor tuh Aduh ya Allah Pak pengen tau Pak kayak gini-gini Segala macam Kan enak Bapaknya Bapaknya juga bisa Mempertahankan jabatan Di sisi lain Bapaknya juga enak Mendukung Ide-ide negara Gitu kan Aduh ya Allah Kalau masuk dunia politik Harus smart Smart people Kayak gitu guys Jadi gue merasa bahwa Apakah pengaruh Pak Jokowi ini Membuat harganya Metaverse kan Rananya Raca Radio Caca kan Ada central land Terus galas Segala macam Tapi kebanyakan orang cari Raca Jadi apakah Pak Jokowi ini Salah satu Ambassador brandnya Gitu Dari si Radio Caca ini Wah gila sih dia Pak Jokowi Ngendorse Radio Caca Keren 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 banget Wuh Udah gitu aja Gue temenin kalian Di pagi kali ini Semoga sehat selalu Dan kalian udah bangun Mata kalian harus Melek Jangan yang itunya Yang bangun Jangan itunya Tok Kalian harus juga Bangun Oke Oke guys Thank you aja Thank you banget Udah mau dengerin Acehan Nggak Nggak Bermutu ini Oke guys Thank you banget Udah dengerin gue Titip salam sama keluarga kalian Dan enjoy selalu di channel gue Yang belum subscribe Wajib subscribe sekarang juga Dan nyalakan notifikasinya Karena gue selalu akan update News terbaru Mengenai dunia di Cryptocurrency Titip salam sama keluarga kalian Dan pacar kalian Dari gue Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh